Tangki plastik memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan tangki stand-list Tangki plastik dan tangki stand-list sama-sama bisa digunakan untuk penampungan air pan Hanya tangki plastik yang bisa menampung air sumur Sementara hanya tangki stand-list yang bisa menampung minyak Tangki plastik bisa menampung bahan kimia, sedangkan tangki stand-list tidak Ketiganya sama-sama sudah FDA yang aman bagi kesehatan Dan tentunya ketiganya sudah anti lumut loh sok Halo Sobat Excel, bertemu lagi dengan Abel Di video kali ini, Abel akan menjawab semua keluh kesah Sobat Excel yang sedang ingin membangun rumah Kemudian galau untuk memilih tangki airnya Mau pakai tangki air stand-list still? Atau mau pakai tangki air plastik? Bagaimana perbandingan harga antara keduanya? Dan lebih bagus yang mana ya? Tenang Sob, di video kali ini, Abel akan membahas tuntas antara kedua jenis tangki air tersebut Dari segi bahan baku, keunggulan masing-masing tipe, perbandingan antara keduanya, persamaan, ukuran yang tersedia, harga kapasitas 1000 liter Dan tentunya akan dibahas pula mengenai apa yang menjadi rekomendasi kami yang menyesuaikan kebutuhan Anda Jadi, pastikan nonton video ini sampai habis ya Oke Keep watching Kita akan mulai dari tangki plastik Tangki plastik yang diproduksi oleh Graha Excel terbuat dari bahan HMW HDPE murni Yang menjadikan performa tangkinya dua kali lebih kuat dibandingkan tangki PL lainnya di pasaran Tak ketinggalan, tangki blow dari Graha Excel sudah dilengkapi dengan lapisan Deluxe Brightec Sebagai penghamat lumut secara maksimal Dan tentunya, tangki blow Excel sudah bersertifikasi FDA approved Yang menjadikan penampungan airnya aman digunakan bagi kesehatan Tidak hanya itu, tangki blow Excel diproduksi menggunakan pigmentasi warna khusus Atau High Performance Pigment for Master Beige Yang menjadikan warnanya lebih cerah, awet, dan tahan lama Selanjutnya, tangki stainless Tangki stainless dari Graha Excel diproduksi menggunakan bahan stainless grade IC304 Yang menjadikan tangki stainless kami tentunya sudah aman bagi kesehatan Karena dengan grade IC304, sama sekali tidak mengandung merkuri dan zinc Jadi, sudah aman banget ya sob Tidak ada kandungan berbahaya di dalam tangki stainless kami Selain itu, dengan menggunakan bahan stainless Membuat cahaya matahari tidak akan masuk ke dalam tangki Sehingga menjadikan tangki stainless dari Graha Excel 100% anti lumut Kini kita akan bahas dari segi keunggulan masing-masing tipe tangki air ini Diproduksi menggunakan biji HMW-HDP murni Tangkinya dua kali lebih kuat dibandingkan tangki PE di pasaran Memiliki lapisan anti lumut atau Deluxe Bright Tag Juga memiliki dua varian warna Yaitu Mandarin Orange dan Electric Blue Tak hanya itu, tangki blow axle memiliki cincin zigzag atau melingkar Untuk menjaga stabilitas dan kekuatan tangki saat terisi penuh Bersertifikasi FDA approved yang aman bagi kesehatan Dan memiliki fungsi ganda Yaitu penampungan air bersih dan juga bahan kimia Pengertian air bersih disini mencangkup air sumur, air tanah, dan juga air pump Sedangkan bahan kimianya, detail senyawanya sebagai berikut Tersedia kapasitas besar hingga Rp22.500 Biasanya digunakan untuk di pabrik dan pergudangan Dan yang terakhir, harganya bersaing Tangki stainless Diproduksi menggunakan bahan IC304 100% food grade yang aman bagi kesehatan Tidak mengandung mercury dan zinc Dan tangki stainless dapat mencegah korosi Karena memiliki double protective layer dengan lapisan anti-rass system Memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penampungan air bersih dan minyak Keterangan pH-nya untuk air bersih sebagai berikut Juga memiliki fitur self-cleaning system pada lubang cembung di dasar tangki Memiliki fitur easy lock system atau kuping pengair Serta memiliki triple bond structure dengan kaki penyanggah Untuk menjaga kekuatan dan kestabilan tangki Menjadikan hunian tampak lebih eksklusif, simple, non-elegan Dan yang terakhir, memiliki harga premium untuk investasi jangka panjang Kini kita akan bahas perbandingan masing-masing tipe tangki air ini Tangki stainless terbuat dari bahan baku stainless steel grade IC304 Sedangkan tangki plastik terbuat dari bahan baku biji HMW HDP murni Tangki stainless memiliki fitur self-cleaning system Sedangkan tangki plastik akses membersihkan tangkinya dari main hall Tangki stainless tersedia satu varian warna saja Yaitu silver stainless seperti ini Yang mampu membuat rumah minimalis, terkesan mewah dan eksklusif Sementara tangki plastik memiliki dua varian warna Yaitu mandarin orange dan electric blue Yang mampu membuat hunian jadi lebih hidup Bentuk tangki stainless yaitu cembung Sedangkan bentuk tangki plastik yaitu datar Tangki stainless untuk penampungan air bersih pump Sedangkan tangki plastik untuk penampungan air bersih Seperti air tanah, air sumur, dan air pump Tangki stainless bisa digunakan untuk penampungan bahan lain Seperti minyak nabati, bahkan solar Dalam menampung minyak nabati dan solar Tangki stainless tidak boleh dilubangi dari bawah Jadi proses pengambilan minyak dilakukan dengan penyedotan dari lubang main hall Sedangkan tangki plastik digunakan sebagai penampungan bahan kimia Tangki stainless memiliki garansi servis 10 tahun Sedangkan tangki plastik memiliki garansi servis 20 tahun Harga tangki stainless dengan ukuran 1000 liter Dengan tebal 0,5 mm yaitu Rp 5.300.000 Sedangkan harga tangki plastik dengan ukuran 1000 liter jenis blow Yaitu Rp 1.800.000 Ukuran tangki stainless 1000 liter memiliki diameter tangki 97 cm Dengan tinggi tangki 174,5 cm Sedangkan ukuran tangki PE blow 1000 liter memiliki diameter tangki 105 cm Dengan tinggi tangki 130,5 cm Kini kita akan bahas persamaan dari kedua tipe tangki air ini Tangki stainless 100% anti lumut Dan tangki plastik juga sudah dilapisi deluxe brightex sebagai penghambat lumut Tangki stainless aman bagi kesehatan karena IC 304 Begitu juga dengan tangki plastik Aman bagi kesehatan karena sudah memiliki sertifikasi FDA approved Tangki stainless terbuat dari bahan murni tanpa campuran Tidak mengandung merkuri dan zinc Sama halnya dengan tangki plastik terbuat dari bahan plastik murni HMW HDPE tanpa bahan campuran Jika kita sudah membahas keunggulan, perbandingan dari masing-masing tipe, dan persamaan antara keduanya Kini kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi rekomendasi kami Graha Excel sebagai produsen yang membuat kedua tipe tangki air ini Pertama, sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal Anda Jika Anda tinggal di daerah pantai, maka gunakanlah tangki PE blow Namun, jika Anda tinggal di rumah dengan aliran air PDAM atau pump Gunakanlah tangki stainless Kedua, sesuaikan dengan fungsi Jika Anda ingin tempat penampungan bahan kimia pada pabrik Anda Maka gunakanlah tangki PE roto Jika Anda ingin punya tempat penampungan minyak nabati, bahkan solar Maka gunakanlah tangki stainless Excel Ketiga, sesuaikan dengan luas bangunan Anda Jika Anda memiliki luas bidang letak tangki 2 meter Maka gunakanlah tangki PE blow Namun, jika Anda memiliki luas bidang letak tangki 1,3 meter hingga 1,5 meter Maka gunakanlah tangki stainless Keempat, sesuaikan dengan kapasitas pemakaian Jika Anda membutuhkan kapasitas 5000 liter hingga 22.500 liter Maka gunakanlah tangki PE roto Namun, jika Anda hanya membutuhkan kapasitas kurang dari 5000 liter Maka gunakanlah tangki stainless Tangki roto Atau tangki blow Kelima, sesuaikan dengan budget Jika budget merupakan kekhawatiran Anda Maka gunakanlah tangki PE blow dari Geraha Excel Jika masih terdapat spare budget cukup besar Maka gunakanlah tangki stainless Kesimpulannya, kedua tipe tangki ini terbuat dari bahan murni, anti-lumut Dan tentunya sudah aman bagi kesehatan Dan yang terpenting adalah keduanya merupakan produk terbaik di kelasnya Kini yang harus Sobat Excel lakukan adalah Silahkan pilih produk tangki air terbaik kami Baik yang plastik Maupun yang stainless Dengan menyesuaikan kebutuhan Anda ya Sob Jika masih ada pertanyaan terkait produk tangki air kami Silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini ya Sob Sekian video dari Abel Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya Dua kali lebih kuat Plastik tangki air Tangki air dan tangki kimia Excel ahlinya